Assalamualaikum Wr. Wb kelas 8 setelah libur panjang pendek ya, kalau buat kelas 8 karena tetap ada penugasan nah, kali ini kita akan menggambar grafik fungsi linier berdasarkan gradient new sebenarnya untuk menggambar grafik fungsi, ini ada 3 macam langkah ya, coba perhatikan langkah menggambar grafik fungsi linier nah, jika diketahui 2 titik maka cukup dihubungkan 2 titik tersebut nah, ini kelihatannya yang paling mudah cuma, dalam kenyataannya kadang hanya diberikan persamaan garis saja lalu, kalau diberikan persamaan garis saja maka dapat dicari 2 titik dengan persamaan tersebut, kemudian dihubungkan nah, ada lagi satu cara ini yaitu dengan meletakkan segitiga bantuan yang dibuat berdasarkan gradient dan konstanta kan kita tahu persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C kalau sudah ada M nya sama C nya kita bisa loh menggambar langsung coba perhatikan latihan kita bagaimana menggambar grafik Y sama dengan 3X nah, kita ingat ya bandingkan dengan Y sama dengan MX plus C maka sudah jelas gradientnya adalah 3 M nya 3 C nya 0 nah, bagaimana langkah menggambarnya kalau 3 ini kita gambarkan dengan segitiga yang miring ke kanan dengan tinggi 3 satuan ala 1 satuan jadi gambarnya begini nah, langkah berikutnya ini tinggal kita kita letakkan pada kartesius pertama kita gambar dulu kartesius nya kemudian dari sini kita letakkan segitiganya kemudian dibuatlah garisnya nah, ini adalah garis Y sama dengan 3X gampang lah ya nah, bagaimana kalau C nya tidak 0 kita coba yang lain semoga tidak salah ketik nih, bagaimana gambar garis Y sama dengan TGX plus 2 kita analisa M nya adalah 3 gradientnya 3 kemudian konstantannya 2 kita gambar dulu segitiganya nah karena ini konstantannya 2 alhasil kita harus buat di atas 0,2 jadi pada kartesius nya kita cari ini titik 0,2 oh, disitu ya titik 0,2 nya yang saya tandai 2 disitu sehingga dari situ kita buat letakkan segitiganya set nah nah segitiganya sudah diletakkan di atas 0,2 nah, tinggal dibuat garisnya inilah garis Y sama dengan 3X plus 2 gampang ya lupa kalau min gimana kalau konstantannya min nah, kita buat lagi deh oke oke, kita coba Y sama dengan 3X main 1 ini otomatis M nya adalah 3 dan konstantannya negatif 1 jadi pertama kita gambar segitiganya karena gradiannya 3 berarti tingginya 3 alasnya 1 kemudian letakkan di bawah ya kalau ini ya di bawah 0,1 negatif 1 kemudian dibuat garisnya kita coba bikin ini ya kartesius yang ada 0,1 nya udah disini berarti kemudian kita letakkan segitiganya di bawahnya meletakkannya seperti ini kemudian kita gambar deh garisnya nah garis hijau inilah yang disebut Y sama dengan 3X min 1 coba kita ke persoalan lain ini kan kalau M positif kalau negatif bagaimana nah kita coba Y sama dengan min 3X ini M artinya adalah min 3 konstantannya 0 nah ini sama kalau min 3 itu artinya tingginya 3 cuma ke kiri segitiganya seperti ini sehingga kita tinggal gambar kartesius kemudian letakkan jadi kartesius nya dulu kemudian letakkan segitiganya kemudian dibuat garisnya gampang ya inilah garis Y sama dengan min 3X nah kita coba kalau konstantannya tidak 0 prinsipnya seperti tadi ini Y sama dengan min 3X plus 2 artinya gradientnya adalah negatif 3 dan konstantannya 2 maka dari sini kalau kita gambarkan 3 1 tingginya dan alasnya 1 1 tapi miring ke kiri kemudian kita langkah berikutnya karena konstantannya 2 kita buat kartesius sama ada ini ya titik 0,2 kemudian dari situ kita letakkan segitiganya kemudian kita gambar nah seperti itu ini adalah garis Y sama dengan min 3 X plus 2 kalau min gimana konstantannya min seperti tadi ini contoh Y sama dengan min 3 X min 1 artinya M nya adalah min 3 dan konstantannya min 1 dari sini kita tahu segitiganya adalah miring ke kiri seperti ini kemudian kita buat kartesius dengan 0,1 nah kemudian kita letakkan di bawahnya iya kemudian kita buat garisnya kayak gini ini adalah garis Y sama dengan min 3 X min 1 gampang ya nah untuk tugasnya adalah anak-anak tinggal latihan saja LKS ya ada di rumah masing-masing kemudian tinggal kirim jawabnya lewat form besok pagi terima kasih ditunggu sebelum jam 12 ya diusahakan semoga cuaca bagus sehingga sinyalnya lancar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih